Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jinso Terima kasih sudah menonton video-video saya di channel NTTv, channel resmi perguruan IKSP Ikerasakti pada video kali ini, saya akan membahas caranya untuk menjadi warga IKSP Ikerasakti perguruan silat atau bela diri IKSP Ikerasakti tidak membatasi gender, agama, suku, atau apapun yang bersifat diskriminatif dalam mencari siswa dan warga jadi semua memiliki kesempatan untuk bisa ikut di dalam perguruan IKSP Ikerasakti baik wanita, pria, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha baik dari kulit hitam, kulit putih, bule atau dari negara di luar Indonesia semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bergabung dalam perguruan silat IKSP Ikerasakti bagaimana tahapan-tahapan untuk menjadi warga atau anggota dalam perguruan silat IKSP Ikerasakti jawabannya tentunya kita harus mendaktar kemudian mengikuti pendidikan bila dirinya dari dasar sampai tingkat yang sudah bisa dinyatakan sebagai warga saya akan menjelaskan lebih rinci lagi jadi di dalam perguruan silat IKSP Ikerasakti itu ada 5 tahapan penggunaan sabuk atau pemegang sabuk ada 5 yang pertama sabuk paling dasar adalah sabuk warna hitam kemudian sabuk yang berikutnya tingkatan berikutnya sabuk kuning sampai disini masih dikategorikan sebagai siswa belum sebagai warga kenapa? karena belum ada upacara pengesahan atau pengangkatan menjadi warga lalu bagaimana untuk menjadi warga? setelah siswa mengikuti latihan dari jinjang dasar sabuk hitam dan kuning maka setelah menguasai dan berhasil mengikuti tes dinyatakan lulus untuk bisa menyandang sabuk biru dengan persyaratan-persyaratan tertentu dan mengikuti upacara pengesahan maka maka seseorang siswa akan dinyatakan sebagai warga ini menyandang sabuk warna biru apa bedanya? ini warga tingkat 2 yang menyandang sabuk warna merah atau tingkatan yang keempat dari mulai awal latihan hingga tahapan yang terakhir ini 1 hitam 2 kuning 3 biru 4 merah lalu apakah sampai disitu sudah cukup? untuk bisa dianggap sebagai pelatih? seorang warga tingkat 2 sudah bisa dianggap sebagai pelatih lalu kalau sabuk biru sabuk biru statusnya belum pelatih tapi masih membantu warga tingkat 2 untuk melatih ini kan untuk berbicara masalah status pelatih karena tingkat 2 lah yang berhak untuk dinyatakan sebagai pelatih atau warga tingkat 2 yang menyandang sabuk warna merah sampai disini biasanya di daerah-daerah atau cabang-cabang sudah banyak sekali warga tingkat 2 yang membuka cabang melaksanakan latihan-latihan dibantu oleh warga-warga tingkat 1 yang bersabuk biru nah berikutnya anggota yang tadi sabuk merah itu bukan sebagai akhir dari perjalanan belajar di IKS BI Kerasakti masih ada satu tingkatan lagi yang ini tingkatan Dewan Guru atau sabuk merah strip emas yang ini spesial di saat ini masih hanya orang-orang tertentu yang bisa menyandang sabuk tersebut nanti kita akan tanyakan kepada ketua umum apa syaratnya untuk menjadi Dewan Guru atau menyandang sabuk merah strip emas jadi sudah jelas tadi bagi siapapun yang ingin belajar bila diri pecah silat IKS BI Kerasakti harus mengikuti tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan dari mulai dasar sabuk hitam kemudian setelah menguasai sabuk hitam dilanjutkan menuju sabuk kuning begitu juga setelah menguasai materi latihan sabuk kuning berhak mengikuti pengesahan sebagai warga tingkat satu atau sabuk biru kemudian jika mengikuti latihan lagi dan menguasai materi untuk naik tingkat kedua sabuk merah dan berikutnya setelah sabuk merah warga tersebut sudah berhak menyandang sebagai pelatih lalu ada satu tingkatan lagi yang masih sangat spesial sabuk merah strip emas jadi siapa saja yang menyaksikan video ini yang punya keinginan untuk bergabung dengan perguruan di KSP Kerasakti dengan tangan terbuka kami sebagai pelatih-pelatih akan mendidik membina dengan tujuan kegiatan yang positif daripada kita gunakan waktu luang yang ada pada kita hanya dengan sia-sia mari kita gunakan untuk kegiatan positif apalagi banyak adik-adik kita yang masih siap pelajar atau masih sekolah alangkah bayinya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini karena manfaatnya sangat banyak selain untuk kesehatan diri kita juga ada kalau di jenjang sekolah itu prestasi-prestasi melalui pertandingan-pertandingan atau lomba-lomba yang diadakan dinas pendidikan atau juga mengikuti lomba-lomba yang ada di daerah kita yang diadakan oleh pengurus tipsi bisa nanti mengikuti kegiatan work pro pon atau mungkin sikir biar bisa mendapatkan prestasi yang bagus sekaligus juga kita sudah lihat sama-sama pesilat Indonesia banyak yang berhasil kemarin di kancah internasional membawa medali emas dan mendapatkan hadiah dari presiden sebesar 1,5 miliar siapa tahu anda yang berikutnya baik mungkin untuk video kali ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kita akan bertemu di video berikutnya dalam membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan perguruan senat di KSP di Kerasa semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan jangan kita pun belajar diri-reli itu tidak-tidak yang berkerasan tidak kita pun mencoba kita akan membawa sesuatu yang kita memiliki ini untuk diri kita dalam kegiatan positif tentunya akan bermanfaat dengan baik untuk diri kita maki saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jinsuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!